Intro Foodies, kuliner bebakaran tuh emang gak pernah salah ya. Pokoknya selalu identik dengan hal-hal yang spesial. Apalagi kalau yang dibakar daging sapi yang ukurannya porsi jumbo. Hmm, makin isi miwir. Langsung kita bantai Foodies. Halo Foodies, aku pengen ngajakin kalian kulineran enak di daerah Jakarta Selatan, di daerah Tebet. Langsung aja kali ya, kita cobain. Let's go! Sesuai namanya, warung yang sempat tutup karena pandemi ini memang punya spesialisasi soal kuliner iga sapi. Yes, rasa iga bakarnya, konon udah melegenda di kalangan pecinta daging ibu kota. Wah, ini bagus banget ya pokoknya resepnya Foodies. Namanya juga iga bagus. Aduh, kita tahu kalau kalian udah gak sabar kan? Yaudah, langsung aja yuk kita samperin dapurnya Foodies. Di sini menu spesialnya ada apa aja ya? Ada Barbar, Dengri Madu, Buntut, Dengri Madu, Sate Wagyu. Sate Wagyu. Wih, banyak juga nih menu spesial bakaran di sini. Iga Bakar Barbar, Buntut Bakar, dan juga Taichan Wagyu. Wow, baru denger namanya aja, udah langsung auto lapor ya. Saya penasaran nih, kenapa sih namanya Barbar? Bisa dijelasin gak bu? Ini namanya Barbar karena ukuran porsi segede. Jadi ukuran buat 5 orang. Ini ada berapa kilo ini kira-kira? 1 kilo. 1 kilo buat porsi 5 orang. Saya boleh bantu olesin? Ini kan? Oh, ntar dulu. Terus panas dulu. Panas dulu ya? Sabar Mas, sabar. Jangan main oles-oles aja. Fudis, panggangannya ditutup seperti ini ya. Agar panasnya berkumpul sehingga dagingnya jadi cepat matang. Nah, Fudis menunggu iganya matang. Dan sekarang kita mau bakar saat wagyu-nya. Di sini, Bu. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya. Saya cian wagyu-nya tuh, Fudis. Oke, kita tengah sampai matang. Aduh, ini wanginya mantul. Nah, untuk membakar iganya butuh waktu sekitar 15 menitan aja, Fudis. Nah, lihat nih, Fudis. Ini tuh gede banget. Ini tuh bisa buat porsi 5 orang. Sip, saatnya kita olesi iga dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Oh, ya gak cuma itu. Uniknya lagi nih, daging ikannya tuh digeprek-geprek gitu pake kulitkan batu. Geprek dulu, biar lebih empuk ya, Bu. Biar empuk, iya. Oke, menarik ya, Fudis. Fudis, pelajar mau cobain geprek-geprek juga tuh. Alas pelan-pelan, Bang. Nanti malah panggangannya rusak lagi kekencangan. Wah, ini aja ya. Fudis, lihat. Aku nguduknya aja. Ini udah empuk banget nih dagingnya. Nah, sekarang kita tutup lagi ya. Nah, panggangannya. Oke, lanjut cek si tai-chan wagyu-nya nih. Nanti jangan-jangan gosong lagi. Yuk, kita cek-cek-cek. Lanjut masaknya lagi, Fudis. Nah, agar bumbunya meresap ke dalam dagingnya, perlu nih mengolesi bumbu berulang-ulang kali. Wih, mantep ya. Nah, kalau kalian di sini nih, Fudis, udah pasti ngerasain banget nih. Gimana harumnya bumbu bakaran di sini. Hmm, smells good. Apalagi nih, salah satu campuran bumbunya itu menggunakan madu. Wah, udah kebayang dong gimana harumnya. Dijamin deh, pasti kamu kepengen, nyobain. Hahaha. Nah, Fudis, setelah semuanya dibakar, sekarang siap dia disajikan. Wih, penuh ya mejanya. Saking banyak ya nih menunya yang disajikan nih. Ditambah lagi ada banyak jenis sambal juga loh. Nah, aku pengen cobain ini. Ini namanya Iga Bakar Madu Barbar. Yang spesial ada di sini. Dan juga ini ada buntut bakar madu. Dan ini ada, ini yang paling unik nih. Taichan Wagyu. Nah, biasanya kan taichan tuh ayam. Nah, kalau ini tuh Wagyu. Gak cuma banyak, ini Iga Bakar Madu Barbar itu beneran gede bener, Fudis. Gak tanggung-tanggung loh. Berarti itu sekitar 1 kg. Wow, wow, wow. Kita sikat, Fudis. Di sini aku pengen ngasih tau kalian semua, ini juga ada 6 macam sambal. Nih, gue pengen tunjukin ya. Ini ada sambal matah. Ini dabu-dabu ya. Dan katanya yang spesial di sini sambalnya ada sambal bawang. Sambal terasi, sambal kacang, dan sambal rica-rica. Rame bener nih sambalnya, Fudis. Waduh, jadi tambah gak sabar ya. Kepengen nyobain. Wah, saking empuknya dagingnya. Lihat deh, teksturnya jadi ngemer dari tulangnya. Wow, gokil. Ini enak banget, sumpah. Dagingnya, teksturnya tuh lembut dan begitu di mulut, langsung empuk banget dagingnya. Wow, rasanya benar-benar nikmat. Bumbu rempahnya bercambur, madunya berasa banget, Fudis. Lazis. Apalagi ditambahin sambalnya. Cucok, ini perpaduan yang ciamik. Wah, ini enak. Tapi ada yang lupa nih. Aku belum cobain kuah sopnya. Enak banget kuahnya. Seger. Budis, kuah sopnya disajikan satu paket nih sama iga bakarnya. Ini asli menambah cita rasa banget. Makan lagi kayaknya, Budis. Masih banyak nih. Sekarang aku ingin cobain ini nih. Sate Wagyu Taichan. Wow. Biasanya kan Taichan tuh ayam ya. Ini Wagyu. Unik sih emang. Lazis abis. Sate Taichan Wagyu disini lembut banget dagingnya. Udah gitu tuh bumbunya aduh mantul banget, Fudis. Berasa maksimal. Ditambah lagi sambalnya ini loh pake sambal Bangkok. Lazis banget. Juara, Fudis. Sekarang aku lanjut mau makan yang gini. Untuk bakar madu. Ini spesial juga nih. Tapi sebelum itu jangan lupa minum dulu supaya ngeser tenggorokan ya. Oh iya, Fudis. Minuman ini namanya tamarin alias gelasam. Sugar pake banget. Rasanya tuh asam-asam manis gitu. Dijamin deh. Bikin meromelek. Ini lemaknya. Kenyal-kenyalnya lembut banget. Perfect. Nah, ternyata nih diantara ketiga makanan ini Iga bakar barbar nih yang paling favorit Fajar kayak Fudis. Bener-bener ketagihan tuh dia. Sampai-sampai dimakan lagi Iga bakarnya. Dia lepas. Wah. Sampai lembut ya. Mari makan lagi Fudis. Sampai besarnya nih gak habis-habis. Fudis, jadi kalau kalian pengen nyobain langsung aja datang ke Iga Bagus ya. Lokasinya di Jalan Tebet Timur Dalam 2. Makan receh. Walaupun menunya receh, rasanya gak recehan. Gokit. Sampai jumpa.